Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat PNS semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafet tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya ya Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesuksesan Baik Bapak Ibu, sahabat PNS semuanya seluruh Indonesia Ada informasi ya yang menarik dan perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya Yaitu adanya uji coba portal ya Khusus PNS se-Indonesia ini akan dimulai di April 2024 Nah seperti apa? Mari kita simak video ini sampai selesai Agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi selengkapnya ya Seperti apa? Uji coba portal Video ini berjudul Uji coba portal khusus PNS se-Indonesia dimulai April 2024 Nah mari kita simak bersama Jakarta CNBC ya Indonesia Pembangunan portal layanan administrasi pemerintahan bidang aparatur negara segera rampung tahun ini Uji coba akan dilakukan pada mulai akhir April 2024 Uji coba portal ini diikuti oleh 200 aparatur sipil negara atau ASN Dari masing-masing instasi, pemerintah pusat, dan daerah yang terpilih Sekretaris Kementerian Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widjanti Menjelaskan Uji coba akan dilakukan pada tanggal 22 hingga 30 April 2024 Untuk dapat mendukung terwujudnya portal layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara Kami akan melaksanakan Uji coba portal Dimaksud pada 40 instansi Pemerintah terpilih yang terdiri dari 9 instansi pusat dan 31 instansi daerah Jelas Rini pada kegiatan rapat koordinasi Persiapan Uji coba portal layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara secara daring Portal layanan bagi ASN ini adalah amanat dari Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 Tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional Berdasarkan perpres yang telah disebutkan di atas Perum-peruri ditugaskan sebagai Kotex Kotex yang akan Mengembangkan dan mengelola portal nasional Kementerian PAN-RB bersama Badan Kebegawaian Negara BKN Lembaga Administrasi Negara LAN Serta perum-peruri membangun aplikasi yang termasuk prioritas sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini Solusi dalam mewujudkan digitalisasi manajemen ASN adalah sinergi pemerintah dan badan usia milik negara BUMN ungkap Rini Rini menambahkan perpres itu mempercepat kemajuan dan fondasi yang sudah ada Mewujudkan percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan Indonesia Pemerintah bersama perum-peruri tengah mempercepat pembangunan portal nasional Yang terdiri atas portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan Portal di bidang aparatur negara ini adalah bagian dari portal administrasi pemerintah Yang fokus pada layanan bagi ASN Dalam rapat koordinasi ini, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN Kementerian Panerbe Katmoko Aris Sambodo menerangkan Portal layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara ini Menyediakan layanan-layanan dalam manajemen ASN Layanan dalam portal ini akan terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian Seperti layanan kenaik pangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, dan program belajar bagi ASN Portal ini akan mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan Aplikasi-aplikasi exciting terkait manajemen ASN yang dikelola oleh Kementerian Panerbe BKN dan LAN Jelas hari Selain itu, portal ini juga memanfaatkan identitas kependudukan digital IKD Kementerian Dalam Negeri Sebagai Seridential untuk mengakses portal ini Nah, terkait uji coba yang akan dilaksanakan Ari menerangkan Uji coba ini bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback Dari para pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan portal Setelah uji coba akan dilakukan monitoring dan perbaikan atas hal-hal yang kurang Total ada 9 instasi pusat dan 31 instasi daerah Dengan 8.000 ASN yang ditargetkan ikut pada uji coba ini Hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi peserta uji coba ini adalah Verifikasi NIC dan NIP ASN pada aplikasi MyASN milik BKN Beserta uji coba juga harus terregistrasi IKD Secara garis besar, portal ini menyatukan layanan kebegawaian dari Kementerian Panerbe, BKN, dan LAN Menjadi layanan digital terintegrasi berbasis satu data kebegawaian Dan bagian dari portal administrasi pemerintahan, ungkap Ari Nah, demikian ya bagaimana Bapak Ibu, para PNS semuanya Tentu saja ini akan mempermudah ya Pekerjaan maupun hak-hak kita ya Dalam kenaikan pangkat, hak mutasi Serta di dalam pencapaian prestasi ini akan mendapatkan penghargaan ya Dan ini akan objektif dan Bapak Ibu bisa mengakses ini ya nantinya Akan memantau masalah kenaikan pangkatnya dan mutasi ini Akan terpantau karena sistem digitalisasi ini Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Semoga upaya pemerintah ya Dalam hari ini Kementerian Panerbe Untuk bisa memudahkan birokrasi Serta bisa terintegrasinya ya Masalah kebegawaian Dengan Kementerian Panerbe, BKN, LAN Semoga ini bisa terwujud ya Terima kasih Bapak Ibu Sahabat PNS sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat Jangan sampai lupa Subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini ke grup lainnya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih